PELAJARAN DARI GEMPA CIANJUR Pahami Golden Time Jakarta, gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 dipicu oleh Cesar Cimandiri. Menurut Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung ITB, Dr. Irwan Meilano, ST, Mesece, Cesar Cimandiri tergolong Cesar Aktif. Cesar adalah bidang rekahan yang disertai dengan pergeseran, adanya retakan, atau memiliki celah. Pada Cesar ini terdapat akumulasi tegangan tektonik yang menjadi gaya penerus gempa. Jika ditilik melalui pendekatan geologi, juga menunjukkan hal yang serupa, jelas Irwan, dikutip dari laman resmi ITB. Dia menjelaskan Cesar tersebut termasuk dalam sumber gempa yang independen dan tidak dipengaruhi oleh gempa-gempa yang sebelumnya. Oleh sebab itu, terdapat potensi gempa yang signifikan terjadi di masa depan. Belajar dari gempa Cianjur Dr. Irwan mengatakan, ini bukan pertama kalinya pergerakan Cesar Cimandiri menyebabkan gempa. Menurutnya, pernah terjadi gempa dengan kekuatan serupa pada 1970-an. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur Senin 21 November 2022. Konsen utama berada di pemerintah dan Pemda. Perlu ada upaya memahami bahwa daerah tersebut memiliki potensi gempa. Pakar kegempaan ini menerangkan, penataan ruang dan kaidah pembangunan di setiap daerah harus menyesuaikan dengan struktur geologi dan jarak dari sumber gempa. Tak hanya itu, masyarakat juga harus melek literasi dan pengetahuan bahwa mereka menempati daerah yang rawan gempa, sehingga mitigasi bisa dilakukan. Dosen teknik geodesi dan geomatika ITB ini mengatakan, gempa di Cianjur kemarin bukan tergolong gempa besar apabila dilihat dari kekuatannya yang bermagnitudo M5,6. Namun, kerusakan infrastruktur yang masif sampai timbulnya puluhan korban jiwa. Dia mengatakan, berbagai dampak tersebut adalah akibat hiposentrum yang dangkal, adanya lapisan cukup halus, dan bangunan di atasnya tidak tahan gempa. Dr. Iwan menyampaikan, setelah terjadi bencana terdapat golden time atau waktu untuk evakuasi. Kisaran waktunya rata-rata hanya 30 menit setelah gempa. Lulusan Nagoya University tersebut memaparkan, hal yang bisa dilakukan setelah terjadi bencana adalah memberikan respons yang terbaik. Kita harus belajar dari Jepang dalam memanfaatkan golden time ini, rumah sakit darurat, pengungsian sementara, air, dan sanitasi yang baik. Mulai dipersiapkan sekarang, bebernya. Dr. Iwan menekankan, apabila hanya fokus pada yang terluka dan lantas mengesampingkan hal vital yang harus dipersiapkan, maka orang yang selamat pun bisa jadi korban berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.